Selamat datang ke channel Dekalak Pemeninggu Kembali bersama Sulia disini Jadi hari ini Di sebelah saya mungkin kawan-kawan sudah melihat ya Ini adalah Suzuki Avenis 125 Ini adalah varian terbaru dari Suzuki Suzuki Indonesia Yang hype nya sudah mengingat sekitar beberapa waktu yang lalu Dan Bali barangnya sudah datang Oke di video kali ini kita akan membahas Tampilan dari si Avenis 125 ini Dan juga mungkin Kalau dikasih izin kita test ride Bukan test ride sih ya Kita pesen crescent riding di luar lah Oh gak bisa, oke Manti ya Oh ternyata gak bisa Jadi kita cuma bisa lihat untuk sisi eksterior dari si motor Suzuki terbaru ini Avenis 125 Check this out Suzuki Avenis ini dia agak unik ya Seperti kebanyakan motor-motor Eropa atau motor Korea Jadi Bannya itu Peleknya hidup Dia menggunakan pelek ring kecil Ini di depan menggunakan Ban ukuran 90 x 90 Ring 12 Ya Ring 12 Peleknya palang lima seperti ini Terus Terus Cangkarnya satu Di sisi kiri Kalipernya sudah menggunakan di sini Ya Tapi Tapi Bagian belakangnya Bagian belakangnya Dia menggunakan ukuran Tampilnya 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 Sangar banget Sangar banget Jadi kayak ninja Ya Kayak shogun Kayak pakai topi Nah Lampunya sudah LED Disini Ada semacam Kayak kisi-kisi angin Tapi ternyata ini Enggak ya Ini buntu Terus Yang hadir disini Ada warnanya Hitam doff Sedangkan Itu variannya ada 3 varian Ya Seperti ini variannya Lalu Nah ini Doffnya pun Ini gak doff semuanya ya Disini ada doff Dan disini ada Glossy nya Lampu setnya ada di atas Masih menggunakan bolam Dan disini ada Visor Ya Visor nya Warnanya Glossy Oke Sekarang kita beranjak Kesisi samping sedikit Karena ini warnanya hitam Jadi stiker disini Gak begitu keliatan ya Disini stiker Dan Ya Dan disini logo Avenish nya pun Gak begitu keliatan Karena warnanya juga hitam Hitamnya hitam Glossy ya Kita Beranjak sedikit Ke bagian Sisi dashboardnya Nah ini yang Benduk saya ini keren banget ya Bagian dashboardnya Motornya 125cc Matic Velg nya kecil Tapi speedo nya maksimal Ya Mungkin kalian pernah melihat speedo model seperti ini Ya benernya Suzuki GXR GSI GSI R punya yang 150 ya Digital semuanya Nah ini aki ini gak mati gak ada aki nya Jadi Kalo dulu duduk disini Tampilannya Tampilannya Feel nya itu Berasa Apa ya saya bilang ya Motornya sebenernya gak Berasa kecil-kecil banget Ya Karena mungkin kedutup dari Ini ya Dari si batoknya ini ya Batoknya itu agak melebar Batoknya Nah di sebelah sini kita lihat Ada tombol Untuk starter nya Jadi satu ya Sama engine cut off Di starter engine cut off Tampil jauh lampu dekat Scene dan juga Bell Seperti itu Tepat tadi cakram Belakang Belakang masih terongol belakang ya Nah Disini juga Tempat bensin nya Eh ini tempat charger nya disini Charger nya sudah USB ya Tempat charger nya Oke Disini ada hub Untuk cantolan satu Dan juga disini satu lagi Nah Disini Seperti itu Disini ada tempat Untuk nyimpen barang juga Lumayan disini ya Untuk nyimpen botol bintuman Seperti itu Sekarang kita bahas mengenai Jok nya ya Jok nya ini juga Keren banget Ya Stitch nya ada sini Stitch nya warna merah Lalu untuk bahan Bahannya itu Disini untuk warna item doff nya Disini ada warna abu-abunya Jadi kayak tutun gitu ya jok nya ya Terus Kalau kita mau buka jok nya Lalu disini gong ya Ah Ini adalah tampilan jok nya Bisa tolong kesini pak Ini tampilan jok nya Jok nya Termasuk luas ya jok nya Luas Terus cuma bisa satu helm Dan juga nanti bisa naruh barang Barang-barang bawaan lagi dikit Seperti itu Untuk bagian belakang nya Pegangannya seperti ini Udah modern punya ya Setengah seperti ini Untuk full step bagian belakang Tampilannya seperti ini Jadi bisa rapi ya Rapi banget Cuman memang Kalau mau ngeluarin nya Kalau motor yang Full step nya biasa Bisa ditendang pegang kaki kan Cuman kalau ini Kayak gak bisa Harus dipegang Untuk ngeluarin nya Ya Kenal pot Tampilannya seperti ini Kenal pot nya Two tone juga Ada warna glossy nya disini Ada warna Doff nya disini Seperti itu Terus disini ada Hager sini ya Hager tambahan Di luar dari spark board nya Ini Oke Sekarang kita beranjak Ke bagian belakang Karena bagian belakangnya Ini juga Salah satu yang eye catching banget Ini kawan-kawan bisa lihat Ya kalau saya lihat Sekilas mirip sih Kayak entor Q125 ya Cuman entor Q disini ada Kayak kisi-kisi Cuman ini gak ada Ya tampilan seperti ini Unik banget Sedikit berbeda Dibandingkan kebanyakan Sudah LED Tapi untuk lampu seat nya Masih bolam Ya seperti ini Lampu mata kucing nya Ada disini Seperti itu Mungkin kawan-kawan bertanya Beli Dimana letak Untuk isi bensin nya Isi bensin nya disini cuy Di belakang Kalau kawan-kawan pernah tau Ada Kimco Kimco tahun berapa itu ya Sama tempat disini Disini juga Cuman bedanya Kalau Kimco dahulu itu Kalau gak salah Disini dibuka ya Kalau ini Sebelah sini Iya Iya Seperti itu Ya Tinggal diisi Selesai Tutup Aman gak kalau kehujanan ini Ya seharusnya dengan pabrikan sebesar Suzuki sih Harusnya aman ya Gak ada masalah Pasti sudah dipikirkan sedemikian rupa Agar Jangan sampai Dari si air itu masuk ke Tanki bensin Seperti itu Nah ini adalah tampilan dari CVT Dan juga air filter dari si Avenis 125 Stutter kakinya masih ada disini Ya supaya tampilannya clean sih Enaknya dicopot Biar keliatan lebih clean aja ya Seperti itu Demikian saja dulu Untuk first impression dari Suzuki Avenis 125 Untuk Bali Harganya adalah 30.800.000 Semua sama ya Tiga warna itu Sama semua ya 30.800.000 Ya Kalau kawan-kawan penasaran Seperti apa motornya Silahkan aja datang nanti ke Dealer-dealer Suzuki Yang ada di Kota teman-teman Kalau di Bali Mampir aja ke CSBI Di jalan Imam Bonjol Ya silahkan lihat Unitnya ada disana Dan juga ada WMoto Draco 250i Oke terima kasih Kita ketemu lagi di video mendatang Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax